Nah, Manningitis ini bisa menyerang semua umur, baik dari bayi baru lahir pun hingga sampai usia tua, seperti itu. Hai Sobat Sehat, ada yang sudah kenal dengan penyakit Manningitis? Atau ada dari keluarga kalian yang terkena penyakit ini? Mudah-mudahan sih tidak ya? Episode kali ini, HiDoc Inahealth akan membahas penyakit ini karena banyak yang bertanya maupun request untuk membahas topik ini. Baik, langsung deh kita sapa dan jawab 3 pertanyaan yang sudah dikirimkan ke medsasenya Inahealth bersama saya, Dr. Bardatin Lutfi Aiva dari Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada. Pertanyaan pertama, HiDoc, saya itu kadang bingung dengan istilah Manningitis. Manningitis, sebenarnya itu sakit apa sih? Boleh dijelaskan tidak? Baik, jadi Manningitis itu adalah suatu radang yang mengenai Manningis. Apa sih itu Manningis? Jadi Manningis itu adalah selaput yang membungkus otak dan juga sum-sum tulang belakang kita. Jadi, sistem saraf pusat kita itu terdiri dari otak dan juga sum-sum tulang belakang kita yang mana itu dilapisi oleh pelindung selaput yang namanya Manningis. Sehingga jika terjadi radang pada Manningis tersebut, maka kita akan terkena Manningitis. Nah, kenapa sih kok kuman itu bisa sampai ke Manningis? Karena biasanya pada infeksi-infeksi yang menaik ke paru atau mungkin ke perut, kemudian ke telinga, itu dia bisa menyebar sampai ke selaput saraf, selaput otak maupun selaput sum-sum tulang belakang. Sehingga akan menyebabkan Manningitis. Baik, sekarang kita ke pertanyaan kedua. Hai dok, apa saja sih gejala seseorang yang terkena Manningitis sih dok? Dulu kok temanku ada yang suka demam juga. Baik, kalau untuk gejala Manningitis memang biasanya karena ini suatu infeksi, jadi biasanya diawali dengan demam. Tetapi ada gejala lainnya juga, yang paling sering yang pertama adalah nyeri kepala. Gejala khas yang kedua itu adalah fotofobia atau silau melihat cahaya. Jadi silau yang berlebihan dalam melihat cahaya atau mungkin kadang matanya terasa pedih jika melihat cahaya. Kemudian gejala ketiga itu kadang juga disertai oleh kaku leher atau nyeri pada leher seperti itu. Gejala lainnya yang bisa menyertai itu juga pandangan kabur seperti itu. Kemudian biasanya gejala-gejala ini itu bisa diawali dengan gejala infeksi secara umum. Misalnya batuk, pilek, kemudian bersin-bersin, nyeri otot, kemudian juga bisa dengan diare, ataupun juga adanya nyeri telinga, ataupun keluar cairan dari telinga. Oke, kita pertanyaan ketiga. Hai dok, apakah Manningitis ini bisa menyerang semua umur? Nah, Manningitis ini bisa menyerang semua umur, baik dari bayi baru lahir pun hingga sampai usia tua seperti itu. Biasanya memang kalau pada usia lebih muda usia bayi, kemudian juga usia orang tua, itu memang cukup rentan. Karena memang daya tahun tubuh mereka itu lebih rendah dibandingkan orang dewasa pada umumnya. Akan tetapi, orang-orang dewasa pun itu juga rentan, terutama jika mereka punya penyakit yang menekan sistem saraf tubuh mereka. Misalnya penyakit HIV AIDS. Bagaimana sobat sehat? Semoga tiga pertanyaan tadi bisa mewakili banyaknya pertanyaan yang sudah masuk ke akun medsosnya Inahealth. Semakin kesini, semakin sadarkan akan pentingnya menjaga pola hidup sehat, agar jauh dari berbagai penyakit, salah satunya Manningitis. Bertemu lagi di episode berikutnya. Saatnya, saya Dr. Badatin Lutfi Aifah, pamit. Salam sehat dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!